Dan seterusnya, satu, identitas pelapor, satu, Denny Indrayana, advokat, dan seterusnya. Dua, pergerakan advokat Nusantara, perkat Nusantara, dan tim pembela demokrasi Indonesia. Saudara Petrus Celestinus dan kawan-kawan. Tiga, perorangan warga negara yang tergabung dalam tim advokasi peduli pemilu, Taf. Saudara Gugum Ridho Putra dan kawan-kawan. Empat, perorangan warga negara yang tergabung dalam perhimpunan pemuda madani, Saudara Purkon Hajurdi dan kawan-kawan. Lima, perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia Indonesia yang diwakili oleh Saudara Yulius Ibrani dan tim. Enam, perorangan warga negara yang tergabung dalam tim advokasi peduli hukum Indonesia, nama Saudara Johan Immanuel dan kawan-kawan. Tujuh, lembaga bantuan hukum barisan relawan jalan perubahan, nama Reunel Christian Pasaribu. Delapan, guru besar dan pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Societies, atau KALS, nomor satu, Profesor Doktor Hesti Armi Wulan, dan seterusnya. Dua, nah ini, karena ini Profesor saya baca aja semuanya. Ya, ini orang-orang pada botak-botak semua ini. Saya ulang ya. Satu, Profesor Doktor Hesti Armi Wulan, guru besar Universitas Surabaya. Dua, Profesor Muhammad Ali Sapaat, guru besar Universitas Berawijaya. Tiga, Profesor Susi Dwi Haryanti, guru besar Universitas Pajajaran. Empat, Doktor Eko Widiarto, Pakultas Hukum Universitas Berawijaya. Lima, Doktor Awliya Kasanova, dosen Universitas Muhammadiyah Tanggerang. Enam, Doktor Diyah Al-Uyun, Fakultas Hukum Universitas Berawijaya. Tujuh, Doktor Herdiansah Hamzah, Universitas Mulawarman. Lapan, Doktor Herlambang Wiratraman, Pakultas Hukum Universitas Gajah Madah. Sembilan, Iwan Satriawan, SH MCL PhD, Pakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jogja. Riko Andi Wibowo, SH LLM PhD, Pakultas Hukum Universitas Gajah Madah. Doktor Yance Arizona, Pakultas Hukum Universitas Gajah Madah. Beni Kurnia Ilahi, Pakultas Hukum Universitas Bengkulu. Bipitri Susanti, SH LLM, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantra. Ferry Amsari, SH MLLM, Universitas Andalas. Lima, Warhatun Najidah, Pakultas Hukum Universitas Mulawarman. Dalam hal ini, para pelapor menunjuk kuasa hukum Arif Maulana, SH dan kawan-kawan yang memilih domisili dan seterusnya. Dan seterusnya, selanjutnya disebut pelapor KALS. Sembilan, perorangan warga negara tergabung dalam advokat pengawal konstitusi. Saudara Martin Siwabesi dan kawan-kawan, Anggi Tanjung dan Ruth Tobing. Sepuluh, Lembaga Bantuan Hukum LBH Yusuf. Saudara Mirza Zulkarnain. Dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pelapor LBH Yusuf. Perorangan warga negara Ziko Leonardo Jagardo Simanjunta, advokat. Dua belas, Komite Independen Pemantau Pemilu yang diwakili oleh Saudara Kakak Suminta. Tiga belas, perorangan warga negara Tumpak Nainggolan. Empat belas, Badan Eksekutif Mahasiswa Unusia. Saudara Tegar Apriansah dan kawan-kawan. Perorangan warga negara Alam Zahanapiah. Enam belas, perorangan warga negara yang tergabung dalam perhimpunan advokat demokrasi Indonesia. Saudara Charles Situmorang dan kawan-kawan pekerjaan advokat selanjutnya disebut Padi. Pelapor Padi bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan Hakim Terlapor, Hakim Terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi dan seterusnya selanjutnya disebut Hakim Terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan Hakim Terlapor. Mendengarkan keterangan penjelasan dan atau pembelaan Hakim Terlapor. Membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Legal standing dianggap sudah. Nah tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah yang terakhir, amarah putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan, Hakim Terlapor Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor. Tiga, memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Empat, Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Lima, Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisian hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pemilihan anggota DPRD, PD, dan DPRD serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara ada dari tiga orang pendapat berbeda satu orang. selamat menikmati. Terima kasih. sub indo by broth3rmax